dan pada waktu itu warga Bandung dipungsikan beberapa kilometer dari daerah Bandung dan dia meledakan dirinya sendiri pas banget di gudang mesiu suku waktu itu, maka di suatu malam si selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati lagi mengunjungi sebuah tempat ya tempat berunjung sebuah warga-warga Bandung untuk segera beristirahat dan menikmati kesujukan-kesujukan yang ada disini salah satunya, gue lagi ada di Taman Tegalega Taman Tegalega ini berada di daerah daerah Asaranyar kota Bandung jadi ini Taman Kota yang berada di tengah-tengah banget kota Bandung yang cukup ya terkenal dan gue mau jalan-jalan dan gue pun mau keliling-keliling menikmati suasana yang ada disini oke nanti kita cap lagi menuju ke sebuah sisi Taman gue tadi kira ini pekuburan soalnya disini banyak sekali kayak apa ini bangunan-bangunan gitu jadi kan kalau seandainya ada kuburan-kuburan Cina ya itu bangunan kayak gini nah tetapi gue heran tadi pas kesini kok banyak kuburan ternyata salah nah dan ini adalah merupakan sebuah tubuh dimana ada tulisan negara negara-negara salah satunya ini ada Republik Uganda nah jadi di tempat ini mereka para pemimpin ataupun para tokoh negara-negara di luar negeri itu mereka datang kesini sengaja jadi untuk menanam atau memberikan sebuah tanda bahwa mereka pernah menunjuk disini dengan menanam pohon-pohon yang mungkin jadi apa jadi ciri khas di negaranya dan ini ada Uganda dengan Tabebuya nama pohnya Tabebubeya nah saya gini pohnya jadi para tokoh-tokoh negara lain itu datang kesini dan di taman Tegalaga ini juga memberikan salah satu tanda kalau mereka udah kesini dengan menanam pohon yang ada disini sebenarnya ini banyak banget kalau dilihat sekelilingnya tuh banyak banget sampai ujung sana juga masih ada tapi gua kalau sebutin satu-satu banyak banget jadi gua sebenarnya sebagian dilihat ya dimaksudnya ya gua cek itu ada dari Filipina Singapura dari Arab dari Rusia bahkan negara-negara lainnya juga banyak sekali nah ini salah satunya pohon apa ini kita lihat ini dari Somalia dari Somalia nama pokoknya itu Saraka Saraka Taipung Pungensis Saraka Taipungensis ini bahasa itunya ya apa namanya latinya nah ini pokoknya kayak gini kebetulan ini lagi berbunga hangit bunga bunga-bunga merah jadi banyak sekali lah jadi buat kalian-kali kesini yang mau main kesini juga selain berwisata alam juga kalian sekaligus menambah sejarah terus menambah pengetahuan tentang pohon-pohon ciri khas yang berada di negara-negara mereka ya jadi sebagai edukasi lah juga untuk main kesini dan gua pun tadi lihat banyak sekali pengunjungnya kesini yang cuma buat apa namanya jalan-jalan menikmati suasana disini ngumpul bersama keluarga atau nongkrong-nongkrong bahkan berolahraga pun ada disini jadi banyak sekali yang pengunjung kesini selamat menikmati jadi sebagai informasi aja jadi dulu tempat ini jadi dulu tempat ini dan konon dulunya itu lebarnya atau si luasnya itu hampir 19 hektare jadi teman ini pun udah ada sejak zaman Belanda jadi pada waktu itu kurang lebih jadi kalau gak salah sih kalau gak salah sih pada tahun 1941 jadi ini sekega-lega ini merupakan tempat pacuan kuda untuk para Belanda lah yang diadakan sebagai acara tahunan di waktu itu tapi untuk sekarang sekarang menjadi sebuah taman yang cukup indah dan bisa dikunjungi oleh kalian semua sop sebagai informasi juga jadi di tengah-tengah lapangan Tegalega ini kok gue belipet Tegalega ini juga ada sebuah monumen yang menjadi sejarah dan bener-bener sejarah kota Bandung itu ada kita lihat di belakang itu ada monumen Bandung Lautan Api yang menjadi bener-bener sejarah kota Bandung banget nah yang gue tau jadi si Taman Tegalega ini atau si monumen namanya Monumen Bandung Lautan Api jadi monumen ini merupakan cikal bakal perjuangan orang-orang atau palawan-palawan yang ada di Bandung dan ini si monumen itu tingginya kurang lebih 45 meter dan sekarang lagi ada pembangunan jadi gue gak bisa langsung kesana soalnya kan ini ditutupi sama Seng-Seng lagi ada pembangunan lagi ada pembaharuan soalnya udah lama gak terawat jadi ayah gini tadinya gue mau masuk kesana tapi lagi dimerbaharui atau dibangun lagi kembali dan sebagai sejarah juga di waktu itu pada tahun 19 kalau gak salah 23 Maret 1986 itu merupakan bener-bener sejarah dimana kota Bandung itu dibumi hanguskan di daerah sini dan inilah menjadi sebuah tonggak ciri bakal atau tubuh yang menjadi apa itu gue jadi berlibat ciri bahwa disini udah dibumi hanguskan waktu itu dan menurut sejarah juga yang membumi hanguskan itu adalah seorang palawan dua orang dua orang yaitu Muhammad Toha bersama Muhammad Lamdan dimana mereka menghanguskan disinilah gudang persenjataan sekutu jadi di tahun 1946 itu sekutu mengiklimat bahwa warga-warga Bandung itu harus melihalkan Bandung jadi disanalah menjadi salah satu tonggak perlawanan orang-orang Bandung mereka membumi hanguskan Bandung Selatan ini dengan semacam apa ya bom bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Toha bersama Muhammad Lamdan dan pada waktu itu warga Bandung di kursikan beberapa kilometer dari daerah Bandung dan dia meledakan dirinya sendiri pas banget di gudang mesiu sekutu waktu itu maka di suatu malam si Bandung menjadi lautan api atau menjadi semuanya kebakaran jadi pul banget kebakaran nah maka disenilah dibangun itu konumen sebagai peringatan bahwa Bandung pernah menjadi Bandung lautan api mungkin kita udah kenal yang tahu kalau Bandung itu atau ingat Bandung lautan api nah makanya disenilah salah satu tonggak bahwa ada Bandung ini bandung kayak gitu itu ada semacam tiga tiang yang diatasnya tuh semacam kebaran-kebaran api maka dari sana lah mungkin cikal bakalnya si Bandung lautan api jadi di sekelilingnya juga tuh pohon-pohon rindang banget bagus banget ini kalau yang mau nuduh-nuduh di pohon-pohon cukup nyaman dan tetap jangan lupa ya orang Bandung apa namanya mengunjungi tempat ini jadi buat kalian semua yang mau mengunjungi boleh cap aja langsung kesini gak bayar kok cuman bayar parking aja oke sob thank you banget yang udah ngikutin gue yang udah keliling-keliling di daerah Taman Tegalega ini jadi jangan lupa like subscribe dan komennya thank you sampai ketemu lagi bye-bye bujang thanks for watching like and subscribe skydankle Chanel